Intro Kembali berurusan dengan jajaran Reskoba Pulau Resnganjuk Purwo Adi berusia 45 tahun warga Kabupaten Jumbang kini harus kembali mendekam di jeruji besi lantaran kembali edarkan sabu-sabu setelah bebas dari program asimilasi bulan Juli tahun ini Kasat Narkoba Pulau Resnganjuk Ibtu Pujo Santoso mengatakan pelaku ini merupakan residivis yang ketiga kalinya ditangkap karena kembali mengedarkan sabu-sabu Hal tersebut bermula dari penangkapan Muhammad Yufandi warga waru Jayeng Kabupaten Nganjuk yang ditangkap pada Kamis tanggal 6 bulan Juli malam saat memasang ranjau sabu-sabu di kawasan SPBU Sukomoro Kabupaten Nganjuk tim Resmo kami mengamankan satu orang pengedar narkoba di wilayah Sukomoro jenis sabu-sabu jadi modus pelaku tersebut yaitu dengan cara menempel barang sabu tersebut berupa paket-paket ke titik-titik yang telah ditentukan sama dia anak tersebut bernama Muhammad Yufandi Alamat Desa Mungkung pada saat penangkapan diketemukan satu paket berikut empat paket lagi yang sudah diranjau di titik-titik seperti tiang listrik, depan pagar bom bensin, seperti itu setelah dilakukan pengembangan kemudian polisi berhasil menangkap tersangka sebagai bandar narkoba di rumahnya di Kabupaten Jumbang dari pendalaman kita selanjutnya kita mengintrogasi tersangka mengaku barang tersebut berasal dari saudara Purwati alias gerandong di wilayah Jumbang selanjutnya kita mengarah ke saudara Purwati dan kita amankan juga di Apores sedangkan untuk Purwati ini residivis kita yang dulu kita tangani putus satu tahun setengah yang kena asimilasi bebas bulan 6 kemarin dan sementara masih dalam pengembangan kami diketahui bandar narkoba ini menguasai sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur dari Mapol Ras Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan selamat menikmati